Intro Selamat petang, salam sejuruh, isu hangat petang ini gempar 2 adun positif covid-19 sidang dun Kelantan tangguh Berita sepenuhnya Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun yang sepatutnya tamat pada selasa ini terpaksa ditangguhkan Selepas ada dalam kalangan adun, negeri ini disahkan positif covid-19 Speaker Dun Kelantan Datuk Abdullah Yaakob berkata Keputusan penangguhan tersebut dibuat bagi memastikan memutuskan rantaian Jangkitan itu daripada terus menular dalam kalangan adun Dua adun itu iaitu Tendong Muhammad Rozi Muhammad dan Tanjung Mas Rohani Ibrahim telah disahkan positif covid-19 Sementara itu adun kemuning Muhammad Rozi Ismail menjadi kontak rapat kepada anaknya yang positif covid-19 Katanya ketika ditemui pemberita selepas tamat sidang dun Kelantan di kota Darul Nain disini pada ahad Menurutnya dua hari sebelum berlangsung sidang dun itu iaitu pada kamis Semua adun telah menjalani ujian saringan swab test covid-19 Beliau berkata hasil keputusan ujian saringan mendapati ke semua adun negatif covid-19 Penangguhan itu dimumumkan oleh Abdullah selepas dun Kelantan sebulat suara tanpa bahas Meluluskan budget 2022 Sekian Ismail pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax